Intro Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan sejumlah pengusaha pertambangan yang mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur penggunaan pajak dan retribusi daerah terhadap alat berat. Dalam pertimbangannya, Mahkamah berpendapat bahwa pengaturan alat berat sebagai kendaraan bermotor dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjadi rujukan penggunaan pajak terhadap alat berat telah dinyatakan bertentangan dengan konstitusi. Maka untuk menghindari kekosongan hukum, Mahkamah memberikan tenggat waktu kepada pembentuk Undang-Undang agar segera melakukan perubahan terhadap aturan pajak alat berat dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Peradakan alat berat tetap dapat dikenakan pajak berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang lama. Sebaliknya, apabila tenggat waktu untuk melakukan perubahan Undang-Undang tersebut telah terlampaui dan Undang-Undang yang baru belum juga diundangkan, maka terhadap alat berat tidak boleh lagi dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang yang lama. Dengan pertimbangan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan pasal 1 angka 13 sepanjang frasa termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen. Pada pasal 5 ayat 2 sepanjang frasa termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar, pasal 6 ayat 4 dan pasal 12 ayat 2 Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retipusi daerah Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009, nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5.049, bertentangan dengan Undang-Undang dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan rukun meningkat. Ilami Radi, Indeprasitya, NKTV News, Melapur Gam.